selamat siang teman-teman dari terminal awar kuning Bukit Tinggi di depan kita ini tersedia bus ALS dengan nopin 04 tujuan ke Medan ini kelas AC non toilet atau AC ekonomi bersasiskan 1626 dengan karuseri Ecoline by Rahayu Sentosa ini kemarin yang baru gak lama ini setiap ketimpa musibah teman-teman sudah air suspension ini loket ALS yang ada di terminal arah kuning disini ada Yanti Group juga teman-teman Yanti Group yang mau ke arah Pekanbaru Perawang cuman masalahnya bukan Yanti Group yang besarnya tapi ini yang medium bukan yang bus besar jadi yang sebelah kiri sini ini bus-bus medium yang arah dalam kota eh dalam provinsi yang AKDP seperti ke Pasaman ke Sangkar ke Solo kalau yang sebelah kanan ini ke Akap ke Jambi Palembang ke Jawa ke Sumatera-Utara Tranex ini juga wah ada Tranex pakai bodi dari Cipta Karya Medan Tranex ini AKDP juga ini ini kan Bukit Tinggi Padang pakai bodi Cipta Karya keren-keren ya sini rata-rata ini yang mau ke Padang tadi saya siap makan nah ini ke Bat Sangkar Bat Sangkar Bukit Tinggi siap makan nasi kapal kenyang juga mantap rasanya ini bentar lagi akan diberangkatkan pukul 1 menuju ke Bukit Tinggi Via Toba bus-bus yang baru masuk ke Bukit Tinggi nih nah ini loket dari ALS bus yang ada di Terminal Aor Kuning Bukit Tinggi khusus trip Bukit Tinggi Medan mobil terbaru nah contohnya ini yang 1626 1626 air suspension 1626 non-toilet warujaya transport ini tujuan kemana ya disini biasanya ini akap ini medium-mediumnya pun akap juga ini mungkin ke Jambi nah ini mesinnya sudah dihidupkan pertanda akan segera masuk ke terminal eh ke loket Bukit Tinggi yang di di mana namanya saya lupa itu alamatnya simpang limau ya ini mau masuk ke terminal yang ada di eh ke pulbus ALS Bukit Tinggi mobil kita nanti ada di sebelah sana kayaknya ada Jatra itu Jambi Transport sampingnya ada FRC Family Raya Family Raya Ceria ada dua unit satunya yang eksekutif satunya yang non-AC nah ini Jambi Transport Family Raya ini ada Jambi Transport pakai 1525 ya sampingnya itu ada FRC itu Family Raya yang ini yang ini mesin depan Hino RN ya mesin depan sampingnya itu Mercy berapa saya lupa itu yang non-AC nah yang ini Hino yang mesin depan eksekutif kelas kalau yang itu yang non-AC oh itu juga mesin depan ya apa ini juga mesin depan oh iya loh ini mesin depan juga loh ini juga mesin depan pakai apa ya ini ya pakai Hino juga ya atau oh ini remnya masih di lantai loh kayak yang dibilang Wang Adit ini remnya sama gasnya gasnya memang di lantai sih remnya masih di lantai ini yang ini teman-teman ini pakai sasis apa ya saya kurang tahu juga mungkin teman-teman ada yang bisa bantu kali ini yang dua ini kalau itu kan Hino ada lambangnya yang ini apa langka loh ini wah bayangkan wah bayangkan sudah pakai tameng pun masih kena loh masih kena lempar itu ngeri ngeri bisa gitu ya pas-pas di lubangnya itu samping sana Hino nya juga mesin depan itu kita keliling-keliling dulu kita keliling-keliling dulu bagasinya lucu pembagiannya ya kayaknya juga ini Hino juga Hino RN ya ini tampilan dari depannya teman-teman mesinnya ini mesin depan tapi peredamnya kurang kayaknya ini berbeda dengan yang eksekutif ini peredamnya lebih banyak tadi ini ada loket Yonda Prima Putra Pelangi Family Raya Putra Pelangi gabung sama Bintang Kejora itu loketnya ada MPM juga ada NPM ada Tabik Biru ada PO Sun juga berarti tadi Sun nya udah berangkat ini ada Jambi Transport itu pakai Mercy saya yang ini kurang tahu teman-teman kurang ngerti juga saya mengenai mesin-mesin Hino ini ini Hino ini Hino juga sama-sama mesin depan tapi yang ini remnya masih di lantai ini sudah jam 11.56 sebentar lagi kita akan diberangkatkan juga ini kayaknya mobil kita akan masuk itu yang ALS juga mau keluar itu mau ke pool bukit tinggi nah itu yang langkah teman-teman itu bukit tinggi kayak kumbuh itu yang yang itu apa ya istilahnya yang moncongnya yang moncongnya panjang itu punya yuda transport di teman-teman sekian dulu video saya untuk kali ini nantikan lagi video-video selanjutnya teman-teman saya gak tahu ini efir siapa ini efir siapa mestinya gimana mungkin teman-teman bisa jelaskan maaf kalau saya ilmunya masih dikit sampai jumpa teman-teman di video-video berikutnya akhir kata mohon maaf bila saya salah kata stay safe stay health bye-bye